Aku orang yang banyak Tak menduga kabar mengejutkan hingga heboh telah datang dari kedua pasangan Indra Bekti Dan Aldila Jelita Karena sang istri telah mantap untuk menggugat cerai sang suami Warganet pun dibuat tercengang dengan kabar gugatan cerai tersebut Dan tidak menyangka karena secara tiba-tiba Bagaimana tidak Aldila yang menggugat cerai sedangkan kondisi kesehatan Indra Bekti belum stabil dan belum sembuh total Oke Sobat Lesjar sebelum lanjut yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak ada kesalahpahaman Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar channel Bak jatuh tertimpa tangga pula Istilah itulah yang kini tengah menerpa di dalam rumah tangga Indra Bekti Di tengah kondisi kesehatan yang belum sembuh total Indra Bekti kini dihadapkan dengan gugatan cerai dari sang istri Rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita dikabarkan mulai retak Ketika sang istri menghapus foto di media sosialnya bersama Indra Bekti Sontak warganya pun dibuat heboh seolah tidak percaya dengan kabar yang beredar Dan ingin tahu dengan kebenaran isu perceraian tersebut Rupanya kabarnya Indra Bekti sudah seminggu lamanya pisah rumah dari sang istri Dan dari kedua anaknya Namun Indra Bekti mengaku tidak ada pertengkaran dengan istrinya Dan semuanya baik-baik saja Sementara itu Pengacara masing-masing menjelaskan bahwa Polemik rumah tangga Dila dan Bekti sudah berlangsung sejak lama Jauh sebelum Indra Bekti sakit Sang istri mengaku telah sering cekcok dengan Indra Bekti Banyak problem rumah tangga yang selama ini ditutupi Hingga kini meluap dan tidak tertahan lagi Pada akhirnya Dila mengaku sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk menggugat cerai sang suami Yang saat ini masih dalam perawatan Karena baru sembuh dari sakitnya Sementara itu Netizen menilai perceraian yang terjadi karena Masalah finansial dan terkait sakit yang selama ini dialami Indra Bekti Namun Indra Bekti menepis isu tersebut Ia mengatakan tidak ada kaitannya dengan masalah finansial Indra Bekti yang kini digugat cerai sang istri pun Hanya bisa pasrah dan menerimanya Keduanya pun kini sepakat untuk melakukan gugatan cerai dengan cara baik-baik Oke sobat lesjar Mari kita doakan saja yang terbaik untuk Indra Bekti dan Aldila Jelita Dan jangan lupa untuk mendukung channel youtube ini dengan di like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton